Hai semuanya, selamat datang lagi ke channel Youtubenya Dina Najib Hey guys, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Welcome to my YouTube channel, balik lagi bareng aku Dina Najib Buat yang pertama kali join ke channel Youtube ini, selamat datang di ruang belajar ukulele So, di video kali ini aku pengen share ke kalian tutorial ukulele lagu Rumah Singga dari Fabio Asher Yang udah sempet aku bikin video covernya di video sebelumnya Kalau temen-temen belum sempet nonton, klik dulu link disini Jangan lupa follow Instagram aku di adina.najib Buat dapetin update-an terbaru tentang video-video yang bakal aku upload Aktifin juga lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video aku Hari ini kita belajarnya tuh nyantai aja guys, tenang-tenang Karena chord yang digunain di lagu ini tuh lumayan banyak Terus aku juga gak pake strumming alias aku pake peaking di tutorial kali ini Jadi mungkin agak butuh ekstra tenaga nih untuk para pemula Cuman gak apa-apa guys, kita belajarnya nyantai aja ya Aku bikinin ini karena lagu ini sempet viral dan juga banyak banget yang DM Instagram aku Pengen banget dibikinin video tutorial lagu Rumah Singga dari Fabio Asher ini Dan alhamdulillah hari ini aku ada kesempatan buat bikinin tutorialnya buat kalian Gak ketinggalan dengan bantuan Kapo Sebelum kita mainin ukulele-nya pastiin kalian udah cunin dulu ukulele kalian Nah disini aku pake C stunner G C E A, ntar bunyinya bakalan kayak gini Chord yang kita gunain di lagu Rumah Singga Fabio Asher ini itu ada 11 Ada G, A, F kres minor, B, E minor, D, D mayor 7, G minor, B minor 7, C minor, dan D7 Buat Kord G kita pake jari telunjuk di fret kedua senar ketiga Jari tengah di fret kedua senar pertama Dan jari manis di fret ketiga senar kedua Ntar bunyinya bakalan kayak gini Jari telunjuk di fret pertama senar ketiga Dan jari tengah di fret kedua senar keempat Ntar bunyinya bakalan kayak gini Aku pake jari telunjuk di fret pertama senar ketiga Jari tengah di fret kedua senar keempat Dan jari manis di fret kedua senar kedua Ntar bunyinya bakalan kayak gini Code B kita pake jari telunjuk buat menekan senar pertama dan kedua di fret kedua Jari tengah di fret ketiga senar ketiga Dan jari manis di fret keempat senar keempat Ntar bunyinya bakalan kayak gini E minor kita pake jari telunjuk di fret kedua senar pertama Jari tengah di fret ketiga senar kedua Dan jari manis di fret keempat senar ketiga Ntar bunyinya bakalan kayak gini Cordia bisa pake dua cara Bisa pake jari telunjuk di fret kedua senar keempat Jari tengah di fret kedua senar ketiga Dan jari manis di fret kedua senar kedua Atau kalo kalian ribet pake cara yang ini Bisa pake jari tengah aja buat menekan senar kedua ketiga dan keempat di fret kedua Kayak gini Oke ntar bunyinya bakalan kayak gini Kita pake jari tengah buat menekan senar kedua ketiga dan keempat di fret kedua Dan jari manis di fret ketiga senar pertama Ntar bunyinya bakalan kayak gini Buat chord G minor kita pake jari telunjuk di fret pertama senar pertama Jari tengah di fret kedua senar ketiga Dan jari manis di fret ketiga senar kedua Ntar bunyinya bakalan kayak gini Chord B minor 7 kita pake jari telunjuk buat menekan senar 1, 2, 3, dan 4 di fret kedua Kayak gini Oke ntar bunyinya bakalan kayak gini Chord C minor kita pake jari telunjuk di fret ketiga senar ketiga Jari tengah di fret ketiga senar kedua Dan jari manis di fret ketiga senar pertama Ntar bunyinya bakalan kayak gini Kita pake jari telunjuk buat menekan senar keempat di fret pertama Jari tengah di fret kedua senar ketiga Dan jari manis di fret kedua senar pertama Oke ntar bunyinya bakalan kayak gini Sorry banget guys kalo misalnya aku ngejelasin chordnya agak lumayan cepet Karena aku mau menghemat durasi biar gak kepanjangan Jadi kalo kalian ngerasa penjelasan chord, rumus peaking, terus juga tutorial lainnya Kalian bisa ulangin lagi atau bisa diperlambat aja videonya Aku gak pake strumming di lagu ini karena biar feelnya lebih dapet Jadi aku prefer ke peaking Nah rumusnya itu ada semua 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Ini udah sering banget aku jelasin di video-video sebelumnya Jadi kalo kalian memang ngikutin video-video aku dari awal Aku udah sering banget pake rumus peaking yang ini Udah gitu aja 11 chord dengan rumus peaking semua 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Oke kalo gitu langsung aja kita masuk ke lagunya ya Saat hatimu terluka Akulah yang menemanimu Membasu air matamu Namun Mengapa ketika Hatimu telah tersenyum lagi Aku yang kau lupa Tak sadarkan selama ini Aku juga selalu Menginginkanmu Oke stop sampe situ dulu Kalian latih sampe bener-bener jago Kalo udah jago Baru kita lanjut ke bagian selanjutnya Mengapa sulit Untuk ku bisa miliki hatimu Bahkan selama ini Hadir ku tak berharga untukmu Yang terjadi kini Ku hanya rumah persinggahanmu Di saat kau terluka Dan di saat semuanya reda Kau menghilang begitu saja Nah sampe situ udah bisa belum nih Karena abis ini kita bakalan masuk ke part yang bikin viral di TikTok Kalo kalian masih ragu nih atau masih kesulitan dari part awal sampe part tadi Itu kalian ulang-ulangin terus sampe jago sampe lancar Dan kalo misalnya temen-temen udah jago di part yang tadi Kita bisa lanjut lagi ke part selanjutnya Jika memang ini tak ada harapan Mengapa aku yang harus jadi tujuan Saat hatimu terluka Aku yang jadi obatnya Tanpa pernah kau hargai Cinta dan kasih Yang setulus ini Gitu So itu deh tadi tutorial ukulele lagu Rumah Singga Dari Febio Asher Sekali lagi kalo kalian ngerasa video ini kecepetan Aku minta maaf banget karena aku menghemat durasi Supaya gak kepanjangan ya Nanti kalian ulang-ulang terus aja videonya Kalian perlambat juga boleh Pokoknya carilah metode belajar yang paling cocok sama kalian Komen di bawah kira-kira di next video Aku harus bikin video cover dan tutorial gue apalagi Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di like, comment Dan subscribe channel youtube aku Karena subscribe itu gratis Share juga video aku ke temen-temen kalian Yang pengen belajar kelewek Well thank you so much for watching And I'll see you guys on my next video Bye